Jalil Betni Moleh kapan? Nggak baca kitab hindi Nggak baca kitab Mau saja jadi kiai Bukan kiai hindi Al-Suruh Kamu yang menyesatkan umat Kamu yang menyesatkan umat Nggak usah diikuti model demikian Nggak usah diikuti model demikian Paham ya? Ini Anda sampaikan Demi untuk menyelamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua Sebangsa dan setanah air Ini ada Habib yang Nggak tahu ngaji ini Nggak tahu ngaji bodoh ini Hanya sorbannya saja yang Yang besar ini Dan katakan Ahlul Bayek Macam-macam Kiai dikatakan Kerucuk-kerucuk ini Yang kerucuk itu Antum Antum nggak tahu ngaji Tidak tahu kitab Bodoh Ahlul Bayek Ini tidak ada Ahlul Bayek Itu terakhir Setelah Meninggalnya Sedilang Hussein Coba lihat di kitab Imam Maktab Roni Itu ada kitab Makan Mokjamul Kabir Tidak tahu kitab Sejak dulu Kalah Tetap di Puja-puja bangsa Taufik Aswagab Ketua Robito Al-Wiyah Dibuat malu Oleh Kiai Sepuh Kampung Tentang Ahlul Bayek Nabi Satu kali lagi Mereka berlindung Di balik Nama Ahlul Bayek Nabi Padahal Di banyak Referensi Ahlul Bayek Itu udah Nggak ada Udah terputus Di Saidina Hasan Dan Hussein Udah Nggak ada lagi Wetoh Hirukum Tat Hiro Itu yang disebut Disucikan Itu ya Ahlul Bayek Nabi Yang lima Itu Terputus Sampai Saidina Hasan Dan Hussein Ini sedukai lagi Dibuat malu Oleh Kiai Kampung Dan Kiai Kampung Ini menyodorkan Referensinya Bahkan menyebut Buduh Kepada Taufik Aswagab Yang mengatakan Ini orang-orang Para pembenci Ahlul Bayek Nabi Nah ini Ini Berlindung Di balik Kalimat ini Ketika ada orang Yang mau Mencoba Membongkar Bahkan secara Ilmiah Dikatakan Diprovokasi Sebagai pembenci Ahlul Bayek Nabi Ini kan berbahaya Kita cek dulu Sama-sama Biar kita Dapat ilmu Sudara Dikatul Ulama Ngajari Benci Alil Bayek Mereka Wah Ini produk Baru Ini Model ini Anda tahu Kiai Masimam Anda tahu Kiai Khalil Bakalan Anda tahu Kiai Abdul Hamid Anda tahu Kiai Besar Mereka Kapan Ini Kerucu-kerucu Ngajari Benci Alil Bayek Mereka Kapan Anda Baca Kitab Taufik Asegaf Ketua Rabitah Alawiyah Dibuat Malu oleh Kiai Sepuh Kampung Tentang Ahlul Bayek Nabi Satu Kali Lagi Mereka Berlindung Di balik Nama Ahlul Bayek Nabi Padahal Dibanyak Referensi Itu Udah Nggak Ada Sudah Terputus Di Sayyidina Hassan Dan Hussein Udah Nggak Ada Lagi Yang Disebut Disucikan Itu Ahlul Bayek Nabi Yang Lima Terputus Kesampai Sayyidina Hassan Dan Hussein Kamu Yang Menyesatkan Umat Nggak Usah Diikuti Model Demikian Nggak Usah Diikuti Model Demikian Paham Ya Ini Ana Sampaikan Demi Untuk Menyelamatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku semua Sebangsa Dan Setanahir Ini Ada Habib Yang Nggak Tahu Ngaji Nggak Tahu Ngaji Bodoh Hanya Sorbannya Saja Yang Yang Besar Nona Takan Wahlul Bayek Ono Macem Macem Kiai Dikatakan Kerucuk Kerucuk Yang Kerucuk Itu Antum Antum Nggak Tahu Ngaji Nggak Tahu Kitab Bodoh Antum Ahlul Bayek Ini Tidak Ada Ahlul Bayek Itu Terakhir Setelah Meninggalnya Sedihan Husein Coba Lihat Dikitab Imam Maksabroni Itu Ada Kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Sekarang Imam Maksabroni Kemudian Dikitab Nya Sunnah At-Turmudi Itu Ada Ada Semua Jadi Ahlul Bayek Itu Ketika Turun Ayat Kula As'alukum Alehi Adra Illal Mawad Dada Bil Kurba Ini Anjing Nabi Ditanyakan Baman Korobatuk Ya Rasul Siapa Saja Ahlul Bayek Menjawab Nabi Aliyun Wafatimatu Wabena Umar Jelas Hadisnya Ini Aliyun Wafatimatu Wabena Umar Ali Sayyidla Fatimah Dan putranya Hassan Dan Husein Nah Setelah Meninggalnya Sayyidina Hassan Dan Husein Ahlul Bayek Tidak Ada Jangan Dibahami Jangan Membuat Sesat Indonesia Membuat Sesat Indonesia Pulang Ke sana Di Saudi Itu Di Arab Itu Ada Istilah Habib Tidak Ada Yang Ada Itu Di Indonesia Karena Orang Indonesia Itu Yang Makan Habib Kita Kembali Ke Agama Kita Kembali Ke Agama Ya Karena Agama Itu Ilmu Yang Jelas Di Hadisnya Itu Ulama Al-Ulama Uwarudatul Ambiya Jelas Habis ini Ulama Mewaris Nabi Oke Jelas Di Kampung Ini Menyodarkan Referensinya Bahkan Menyebut Bodoh Kepada Taufik Asegaf Yang Mengatakan Ini Orang-orang Para Pembenci Ahlul Bait Nabi Nah Ini Berlindung Di Balik Kalimat Ini Ketika Ada Orang Yang Yang Mencoba Membongkar Bahkan Secara Ilmiah Dikatakan Diprovokasi Sebagai Pembenci Ahlul Bait Nabi Ini Kan Berbahaya Nih Kayak Gini Di Kampung Selain Daripada Menginginkan Kebenaran Gujah Dalil Yang Sesuai Dengan Nas Al-Quran Dan Al-Hadith Gak Ada Saya Kira Motif-motif Yang Lain Yang Diucapkan Yang Dienginkan Oleh Kiyai Kampung Itu Apa Bisa Menilai Kejujuran Referensi Jadi Bukan Atas Dasar Kebencian Tetapi Murni Urusan Penyampaian Ilmu Dan Jangan Sampai Anda Mengatakan Bahwa Ini Persoalan Kebencian Gak Ada Kebencian Kebencian Kalau Seperti Bahar Smith Yang Mengatakan Anjing Anjing Babi Babi Corot Corot Seperti Taufik Asegab Coro Coro Itu Itu Namanya Baru Kebencian Justru Kalian Memprovokasi Yang Menyebarkan Kebencian Kebencian Kalimat Kalimat Itu Menghadirkan Kebencian Di Jamaah Anda Yang Ketika Anda Mengucapkan Kalimat Itu Yang Hadir Apa Kebencian Tetapi Kalau Kiyai Ini Yang Ngomong Barusan Dan Kita Dengarkan Sama Sama Referensi Yang Beliau Bacakan Yang Hadir Di Kepala Kita Apa Bukan Kebencian Tapi Ini Adalah Kebenaran Dan Kita Harus Sampaikan Kebenaran Ini Jangan Sampai Kemudian Disembunyikan Itu Ya Berhenti Di Empat Udah Habis Gitu Sedina Sedina Ali Fatimah Az-Zahro Sedina Hasan Sedina Hussein Udah Itu Yang Dijaga Oleh Baginda Apa Ya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Dijaga Baru Dijaga Itu Baru Dijaga Itu Nazurya Nabi Sampai Sekarang Itu Cucu Nabi Itu Enggak Wahyutohirukum Tatihiro Dan Kita Akan Sangat Gampang Satu Kali Lagi Menemukan Fakta Bahwa Ada Cucu Nabi Yang Tidak Wahyutohirukum Tatihiro Tidak Disucikan Buktinya Apa Banyak Yang Menyeleweng Adalah Kalaupun Tidak Banyak Ada Yang Menyeleweng Bahkan Keluar Dari Jalur Agama Masa Yang Disucikan Keluar Dari Islam Memilih Agama Yang Lain Masa Masa Yang Disucikan Ada Banyak Laha Jone Syatana Air Beta Kusaka Abadinan Jaya 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 Jaya